Saudara berolahraga tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, namun juga kekuatan pikiran yang lebih penting dengan berolahraga, badan dan rohani menjadi lebih sehat. Salah satunya olahraga rekreasi golf, dengan mengayungkan tongkat golf dan memasukkan bolanya menjadikan olahraga ini favorit di kalangan tertentu. Olahraga ini tidak memerlukan kekuatan fisik, namun lebih menitik beratkan pada konsentrasi sehingga para lansia pun dapat menikmati olahraga golem. Beberapa waktu lalu komunitas Gemah Perdamaian gelar kegiatan golf for peace ceriti turnamen di Bali. Bertepat di lapangan golf sektor Sanur ini, kegiatan golf for peace ini bertujuan untuk mengajak para pemain golf untuk ikut menyuarakan perdamaian. Bahwa kita melakukan event kegiatan ini yang pertama kali, tujuannya untuk menggalang dana untuk kegiatan kita acara tanggal 21 September World Peace dan 5 Oktober Gemah Perdamaian. Yang ikut main ini siapa aja? Peserta dari Kadin dan HIPMI, kebanyakan mereka pengusaha yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Kenapa milih golf? Satu, kita ingin memasyaratkan bahwa di golf ini bisa menamanya kita cari kedamaian karena berinteraksi dengan alam. Sehingga kita mengajak para pengusaha ini ikut berpartisipasi dalam event ini. Berapa lama diselenggarakan di sini? Event ini diselenggarakan pagi dan siang. Sehingga nanti acara puncaknya penyerahan hadiah malam sekalian dinner. Harapannya apa? Harapan kita bahwa berharap masyarakat kita ajak bersama-sama bahwa damai itu indah, damai itu upaya. Itu harapan kita. Dengan damai otomatis kita dengan anggota masyarakat menjadi kekeluargaan itu semakin kompak. Turnamen Golf for Peace ini diikuti 100 peserta dari kalangan pebisnis di Bali. Lain menciptakan kedamaian, turnamen ini juga diharapkan dapat mengumpulkan dana untuk mengembangkan kedamaian ke tingkat sekolah sampai ke universitas. Komang Suarbawe Kompas Dewata